Perjuangan saudara jadi parpol pertama yang melontarkan wacana hak angket tapi hingga kini belum ada usulan resmi soal wacana itu. Apakah maju mundur wacana ini karena PDI Perjuangan dan sejumlah partai politik masih menghitung konsekuensi sebagai partai yang saat ini berada di dalam jajaran pemerintahan dan siapa juga PDI Perjuangan ini siap jadi oposisi. Kita bahas sore ini bersama dengan Ciko Hakim politisi PDI Perjuangan Melky Lakalena anggota DPR RI fraksi partai Golkar dan Aditya Perdana Direktur Algoritma Research and Consulting selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Sore Mbak. Kita tinggal menunggu Bang Melky ini bergabung tapi saya mau ke PDI Perjuangan dulu deh. Jadi Mas Ciko posisi PDI Perjuangan saat ini kami ingin butuh konfirmasi berada di pemerintahan ini merupakan ganjalan PDIP mengajukan angket sampai sekarang nih. Ganjalan sih enggak, tapi kan tentunya menjadikan salah satu bagian dari apa yang harus kita kalkulasikan, itu satu. Tapi terkait dengan hak-hak ya tentunya sampai saat ini belum ada kata mundur karena di internal kami juga sejak pertemuan terakhir yang digelar di TPN antara ketua-ketua umum partai politik pendukung Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, Ibu Mega sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan semua yang dianggap sesuai dengan dalam koridor konstitusi untuk mengkoreksi apa yang menjadi ganjalan-ganjalan terhadap terjadinya pemilu di 2020. Salah satunya tentunya hak-hak dan itu menjadi kesatuan juga dengan apa yang akan kita persiapkan untuk wajib ke makamah posisi. Itu kenapa enggak sampai sekarang firm aja Mas Iko bahwa ia akan mengajukan hak angket? Firm itu kan gini, hak angket itulah hak anggota Dewan. Satunya, yang kedua firm itu kalau pribadi-pribadi aja pastinya firm. Tetapi pada prinsipnya kan hak angket ini kan terkait dengan banyak dokumen yang harus kita bawa. Banyak juga mempelajari kelanggaran-pelanggaran dalam undang-undang yang mana yang akan kita protes nanti di TPN. Kita mau mengangket undang-undang yang mana, mau mengangket kebijakan pemerintah yang mana. Kita menganggap kelanggaran dari pemerintah dalam menjalankan undang-undang itu undang-undang yang mana. Dan dokumen-dokumennya semua harus ditorsiapkan, argumen-argumennya juga. Dan strategi-strateginya. Dan kita kan juga enggak mau ini menjadi sekedar sensasi. Jadi justru karena kita tidak mau ini menjadi sekedar sensasi, semuanya harus disiapkan dengan secara matang. Persiapannya lagi disiapkan nih Mas Adit. Kalau dilihatnya ini PDI perjuangan sebenarnya serius apa enggak sih? Ya, saya pikir memang yang tadi sampaikan Bang Ciko ini kan ada banyak pertimbangan yang tentu koheren dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega ya pada waktu itu ya. Pada waktu itu kan Bu Mega juga pernah mengatakan bahwa ketika ada dosakan terkait dengan Menteri-Menteri PDP untuk mundur sebelum pelaksanaan pemilu, itu terkait juga dengan ancaman guncangan terhadap kabinet kalau misalkan itu dilakukan. Jadi kalau kita membaca dari arah itu, maka sebenarnya ada sebenarnya koherensi bahwa PDP konteksnya tentu ingin menjadi partai yang terdepan gitu ya. Tetapi mungkin kehati-hatian yang mungkin sedang dipertimbangkan oleh teman-teman PDP. Jadi bisa dimaklumi ya, karena tadi yang sudah dikatakan bahwa PDP juga menjadi bagian dari... Berarti dilihatnya lebih kepada pertimbangan karena masih ada Menteri-Menteri di kabinetnya Pak Jokowi sekarang. Ya, tapi menurut saya yang menarik juga adalah seharusnya dalam konteks ke depan ini menjadi pembelajaran yang penting. Kalau misalkan PDP ini ingin menjadi lokomotif oposisi, seharusnya langkah-langkah inisiatif dan utamanya itu menjadi sesuatu yang bisa dimulai dari hari ini gitu ya. Sehingga kemudian kita akan juga menunggu-nunggu bagaimana nanti PDP bisa menjadi sebuah yang terdepan gitu ya dalam konteks membangun oposisi setelah pas ke pemilu 2024. Termasuk juga jadi menjadi oposisi gitu ya. Kalau gitu Mas Adin saya mau tanya ini ke Bang Melki yang sudah bergabung sore ya Bang Melki. Masih di mute Bang. Selamat sore, selamat sore. Ya, oke. Kalau PDI Perjuangan katanya gak alot nih tapi memang lagi dipersiapkan aja untuk pengajuan hak angket ya. Dari Partai Gokar sendiri inginnya menarik PDI Perjuangan ini gak mengajukan hak angket kah? Atau silahkan aja. Pertama begini, hak angket itu kan adalah hak institusional DPR RI yang akan dipakai apabila mendapatkan persetujuan selama lalu berbagai mekanisme yang berlaku. Dan dalam perserahan hak angket ini ternyata kan tidak harus semua fraksi itu menyetujui ya. Karena ada perserahannya itu kan angkanya tidak lalu cukup minimal untuk bisa diajukan. Tapi yang pasti adalah Partai Gokar sendiri sesuai dengan kondisi yang kita lihat saat ini itu melihat bahwa perserahan hak angket ini bisa kita tahan dulu sebentar. Jangan digunakan karena mekanisme dan tahapan pemilu lagi berjalan. Satu ya, jadi biarkan proses tahapan ini berjalan dulu sampai selesai di KPU dan apabila ada masalah terkait dengan persenalan pemilu ini kan kita sudah punya ruang konstitusional menurut undang-undangan adanya di MK. Nah kalau saya boleh usul nih bagi teman-teman yang ingin menggunakan anak angket ini. Sebaiknya ini dipakai atau digunakan setelah semua tahapan pemilu yang diaturan undang-undang kepemiluan ini bisa kita laksanakan dulu gitu sampai di MK. Nah kalau itu bisa kita lakukan dengan baik mestinya hak angket ini bisa kita tunda dulu sampai dengan semua tahapan ini selesai. Karena tau juga nanti basis hukum atau basis perusahaan politik dalam hak angket ini juga tuh akan melihat bagaimana proses yang berlangsung di mulai dari TPS sampai dengan di KPURI dan mampun sampai dengan di MK gitu. Jadi tentu hak ini adalah hak dari masing-masing anggota dan hak masing-masing fraksi atau partai politik untuk digunakan. Tapi kalau boleh kami usulkan sebaiknya ini ditahan dulu untuk kita gunakan nanti misalnya itu pasca semua tahapan pemilu ini kita selenggarakan sampai di MK misalnya. Oke kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab Bapak-Bapak terutama sama Mas Jiko. Apakah belum formnya sekali lagi ya 100% begitu katanya ini memang lagi dipersiapkan. Tapi sampai menuju ke 100% apakah ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk pengajuan hak angket karena beririsan dengan nanti kalau PDI perjuangan ini menjadi oposisi. Ustaz Jada nanti kita akan kembali hanya di Kompas Petang, tetaplah bersama kami. Tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi komposisnya. Komposisi bagi partai anak ketelaka. Sekali lagi tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi komposisnya. Komposisi bagi partai anak ketelaka. Jadi karena itu banyak yang pragmatis. Sebelum sering orang bertanya. Bagaimana kita menjalin membuat suatu yang membuat demokrasi. Dia tidak mencoba sekarang ini. Tapi demokrasi yang punya makna, yang punya cara, yang baik. Dengan berat jadi oposisi kata Pak JK, Pak Ciko jangan-jangan selaras dengan obrolan bersama dengan Mas Hendrawan bahwa saat ini menghitungnya tidak mudah mengambil keputusan. Ya itu mungkin jangan-jangan juga berhubungan dengan nanti kalau sudah hak angket pasti sudah siap juga jadi oposisi. Harus siap. Semua partai, saya gini apa yang disampaikan oleh Pak JK tadi kan sebenarnya artinya kan sama dengan gini. Semua partai tidak ada yang mau kalahkan itu aja. Iya kan, semuanya dipersiapkan untuk menang, pemilu. Tetapi ketika pilihan itu, ketika kalah pemilu, salah satu pilihannya adalah menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan tentunya harus siap juga. Sama dengan semua harus siap menang dan siap kalah. Itu kan sebenarnya artinya itu. Tapi kalau kita bicara soal pedi perjuangan, semua partai ini kan mempunyai karakternya masing-masing. Dan semua itu karakter itu bisa diperdebatkan. Kebenarannya atau kebaikannya semuanya debatable. Semuanya ini kan masalah persepsi aja. Tetapi kalau kita melihat dari sejarahnya karakter pedi perjuangan ini, lebih sering bahkan di era reformasi ini kalau kalah dalam pilpresnya. Dan tentunya sangat siap untuk berada di luar pemerintahan. Dan tentunya kita ketahui, dalam demokrasi ini kan juga nggak bagus juga kalau semuanya berada di dalam pemerintahan. Tapi itu suaranya masiko, tapi suaranya pedi perjuangan gimana? Sampai-sampai ada karangan juga mendukung. Mendukung apa? Menjadi oposisi? Iya. Ada banyak karangan kan di depan kantor DPP. Iya, iya. Ini kan artinya saya juga sedang menyampaikan bahwa kecenderungan untuk menjadi oposisi. Jadi ada prinsipnya memang di akar rumput sampai hari ini, konstituen kita memang karena memang itu tadi setiap partai kan punya karakter. Karakternya pedi perjuangan dan konstituennya itu ya kalau kalah ya kita berada di luar pemerintahan. Menjadi salah satu yang bersifatnya, fungsinya kontrol gitu. Check and balance ini kan harus jalan dalam demokrasi. Jadi bukan hal yang canggung bagi kami untuk menjadi oposisi. Oke, kalau dari Mas Adit sendiri, sebenarnya apa sih hitung-hitungannya Mas? Sampai banyak nih masyarakat, mungkin gemes ya sampai nurunin papan baliho ke depan kantor DPP untuk form, ayo dong hak angket dan oposisi. Ya, karena memang kan kalau kita perhatikan PDP belum punya sesuatu yang form yang tadi dikatakan beberapa kali ya terkait dengan sikap oposisinya itu. Meskipun Mas Ciko juga dan beberapa pihak di PDP sudah menyatakan itu. Tetapi memang nanti butuh ada satu kepastian dari Ibu Mega ya untuk mengatakan bahwa nanti setelah mungkin setelah tanggal 20 Maret hasil penghitungan suara itu selesai, ada sikap resmi yang nanti akan disampaikan. Ini memang ditunggu mbak, ditunggu oleh masyarakat. Jadi masih WN sih gitu? Ya, karena saya pikir ini hal yang positif ya bahwa kita juga terus harus mendorong adanya kekuatan politik yang oposisi yang penting di parlemen. Kalau masyarakat sipil, teman-teman aktivis dan segala macam kan itu di luar parlemen. Kalau di dalam parlemen itu menjadi sangat penting untuk bisa membangun check and balances di dalam pembuatan kebijakan gitu ya. Kita sudah punya pengalaman ketika masa pemerintah Pak Joko ini memang kan sangat kuat sekali gitu ya. Sampai dominan lebih dari sekitar 90% sampai hari ini gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman PDIP, Nasdem, sebagainya itu membuat oposisi itu akan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Dan dinamikanya akan jadi semakin baik gitu ya buat demokrasi kita. Tetapi menurut saya itu juga masih belum fix ya. Karena saya yakin dalam beberapa bulan ke depan juga akan ada lobby-lobby politik yang akan terus terjadi gitu ya. Dan itu masih akan bisa berubah juga ya. Apa namanya dugaan saya ya. Kalau gitu lobby-lobby politiknya juga lagi dijalankan nggak dari Partai Golkar ke PDI Perjuangan supaya nggak ngajuin hak angket, supaya bersama pemerintah aja nanti di saat Prabowo dan Kibran memerintah. Kalau nanti sudah disahkan. Kalau kita di parlemen sih kan karena sering ketemu ya di gedung parlemen. Kemudian juga pada saat pembukaan masa sidang, pembicaraan dengan teman-teman PDIP sih kita lakukan dengan biasa ya dengan kekasan kami di Senayan lah. Nah kalau di Senayan tuh kami tidak punya fraksi masing-masing ketika kepentingan bangsa negara itu kita berikan gitu ya. Jadi diskusi santai sama teman-teman PDIP dan prinsipnya begini. Kalau melihat dinamika kemarin di masa persidangan awal itu di Paripurna, bisa kita lihat bahwa wacana angket ini memang diberikan tapi kan menjadi sebuah kepastian kan tentu masih ada pembicaraan lebih lanjut. Kita lihat kemarin kan juga Ibu Ketua DPR, Ibu Puan juga tidak hadir, Pak Mohyimin juga tidak hadir. Tentu di kalangan pimpinan DPR sendiri pasti akan ada pembicaraan di antara para pimpinan dulu. Tentu aspirasi dari para anggota akan berjalan tapi pasti akan dibahas diberikan oleh para pimpinan traksi dan pimpinan DPR. Yang kedua, kalau kita bicara soal menyangkut oposisi, menurut saya begini ya. Sistem di Indonesia tidak mengenal kata oposisi. Saya perlu luruskan dulu nih. Bahwa ada penyeimbang ataupun kontrak kekuasaan di luar, saya kira juga itu pasti tetap ada bagi yang di luar pemerintahan. Tapi prinsipnya bahwa dengan pengalaman kita di era Pak Jokowi, Pak Pramowo kemarin, yang kalau kita lihat bahwa makin banyak pihak terlibat dalam pemerintahan, dan juga makin kita berpikir tentang kepentingan masa negara ini di luar urusan komposisi dan oposisi tadi itu, sebenarnya makin membuat kita lebih kokoh dalam melangkah ke depan. Saya tidak memayangkan pengalaman COVID kemarin, kalau andai kata Pak Pramowo di luar pemerintahan menjadi oposisi yang diametral dengan Pak Jokowi, rasanya kita tidak secepat ini keluar dari masa COVID kemarin. Jadi mungkin belajar dari pengalaman kemarin, jika para pemimpin bangsa ini bisa duduk bersama. Jadi dengan kata lain mau merangkul semuanya untuk bersama di pemerintahan. Kalau saya lihat dari sikapnya Pak Pramowo, nampaknya beliau ingin seperti era Pak Jokowi itu sebanyak mungkin bisa terlibat bersama untuk mengurus bangsa negara ini. Mau nggak? Itu nanti kita bicarakan di DPP, PDI Perjuangan tentunya. Tetapi sebagai seorang yang kita, saya disini sikap saya pribadi ya, saya rasa sebuah bangsa ini yang begitu besar dan begitu perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, itu sebaiknya juga dan bisa untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat, tentunya sebaiknya ada penyimbang yang cukup kuat di parlemen. Jadi saya rasa... Karena kalau begini, saya kembali lagi kepada spirit Bung Karno ya. Bung Karno itu ketika membicarakan tentang dasar negara, beliau dengan sangat kuat mengatakan bahwa kita harus membangun bangsa negara ini dengan skema gotong royong. Gotong royong itu adalah kita sering bau-membau, berbagi tugas, sinergi untuk mengurus bangsa negara ini. Spiritnya kita ini kan negara kekeluarkan sebenarnya. Jadi maksudnya adalah kita ini bersama-sama mengurus negara ini seperti keluarga itu, bersama-sama barang-barang lagi. Jadi dalam posisi saling halus. Saya sepakat, saya sepakat, saya sepakat. Dan saya melihat juga gini, kalau kita membicara jujur aja, kita membicara secara objektif, apa yang terjadi kemarin pun ketika ada Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan pun, saya rasa cukup sehat gitu. Mereka juga tidak begitu mengganggu dalam termasuk kutip. Tapi ada suara-suara yang cukup minor ketika pemerintah diperlukan ada kontrol di situ. Tetapi kalau lebih kuat lagi, sedikit lagi jumlahnya saya rasa akan lebih baik lagi. Tapi pada prinsip itu kan di luar pemerintahan seperti disampaikan Bang Melky tadi, bukan oposisi kalau di Indonesia sifatnya. Kita tetap menjaga marwah persatuan itu, tetapi tentunya kalau akan lebih kuat lah jalannya demokrasi kalau ada penimbang yang seksual. Oke, kalau kita dari mas... Itu pandangan pribadi saya. Pandangan pribadi. Kalau gitu mas Adit yang dilihatnya nih setengahnya dari perbincangan kita selama 10 menit lebih ya, ini masih tarik menarik juga jangan-jangan ini yang terjadi justru. Belum formnya hak angket, kemudian juga jadi oposisi atau enggak, jangan-jangan sebenarnya yang baik itu gimana sih apakah nanti pemerintahnya Pak Prabowo ini harus sama juga dengan Pak Jokowi gitu dengan inginnya sih merangkul semuanya? Ya, saya pikir memang kan ke depan kita juga perlu pemerintahan yang kuat. Itu satu hal. Yang kedua memang tradisi yang tadi disampaikan oleh Bang Siko dan juga Bang Melky itu juga penting gitu ya, bahwa menyeimbangkan kekuatan antara pemerintah, koalisi pemerintahan dan juga di luar pemerintahan itu juga penting di dalam demokrasi. Kita juga punya pengalaman kemarin dalam kondisi pemerintahan Pak Jokowi yang di akhir masa jabatannya yang dikritik oleh banyak pihak itu juga menjadi sebuah catatan penting gitu ya. Bahwa ketika partai politik itu menjadi sangat dominan itu juga belum tentu sesuatu yang positif juga gitu ya. Dan meskipun saya juga bisa memahami Bang Melky ini adalah berasal dari partai Golkar yang punya tradisi enggak pernah untuk dioposisi. Jadi memang kita harus bisa paham juga pandangannya bahwa kekeluargaan dan segala macam gitu ya. Tetapi menjadi bagian yang penting untuk bisa menguatkan, apa namanya, mengkoordinasikan aspirasi dari luar pemerintahan itu juga menjadi bagian yang penting juga untuk persatu dan kesatuan bukan hanya untuk segelintir partai politik. Jadi itu catatan yang saya pikirkan. Sebaiknya harus ada oposisi atau penyeimbang gitu. Ya, saya mendorong Bang Siko dan teman-teman PDP untuk menjadi inisiator itu. Berarti jangan dinangkut semua tuh Bang Melky. Ya, jadi saya pikir begini. Saya pikir begini. Apa namanya dia, kalau kita lihat ya. Tingkat Bang. Di era Pak Jokowi ini kan sebenarnya kan selain parlemen yang memberikan catatan ataupun koreksi terhadap perjalanan pemerintahan, kita bisa jauh lihat bahwa di kalangan-kadang juga di kalangan antara internal pemerintahan juga kadang-kadang juga saling mengkoreksi. Baik dalam merapat kabinet maupun juga kadang-kadang mungkin dalam berbagai perspektif. Maka ketika di luar. Ada beberapa kejadian yang kita lihat ya. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya kayak IKN awal mulut kan juga demikian. Jadi menurut saya gini. Prinsip dasarnya adalah sejauh bahwa ini dilakukan dalam sebuah spirit untuk bangsa negara sih mau di dalam luar pemerintahan kita hormati dan kita akan memberikan apresiasi. Yang penting semuanya untuk bangsa dan negara merah putih lah untuk Indonesia Raya. Baik. Terima kasih Bang Melky. Terima kasih Mas Ciko. Terima kasih Mas Adit. Saya selalu semuanya. Terima kasih. Semoga.